Intro Sebanyak 500 pemuda terbaik dari Sumatera Utara terpilih mengikuti latihan dasar militer kemonen cadangan di tahun 2023 Pocara latihan secara resmi dibuka oleh Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Cardin di Resimen Induk Kodam 1 Bukit Barisan Pematang Siantar Senin Pagi Pada kesempatan ini Panglima 1 Bukit Barisan Majen TNI Ahmad Daniel Cardin membacakan amanat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengamanatkan bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemhan dan TNI saja namun menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa Komponen cadangan pelatihan militer ini serupa dilaksanakan pada matra darat dari 4 kodam termasuk kodam 1 Bukit Barisan dan komponen cadangan matra laut dan udara sehingga untuk mendukung latihan tersebut Kementerian Pertahanan memberikan dukungan berupa peralatan dan sarana lainnya agar latihan berjalan lancar Ini 500 Jadi 500 ini yang sudah memulai keritea dari waktu usia, kesehatan kemudian mempun jasmani dasarnya itu sudah memulai keritea dan mereka akan kita latih di sini 3 bulan Tapi setelah lulus mereka akan diorganisir menjadi bagian dari komponen cadangan yang wilayah tugasnya adalah di kodam 1 Bukit Barisan Selain itu dikatakan Pangdam 1 Bukit Barisan Majenteni Ahmad Daniel Cardin bahwa pada prinsipnya dalam konteks pembinaan terhadap masyarakat inilah role model yang menunjukkan bahwa sejatinya masyarakat yang selalu menunjukkan kecintaan terhadap tanah airnya Pangdam juga mengatakan apresiasi dan bangga kepada 500 orang asal sumut yang merupakan bagian dari 2.500 orang secara nasional yang telah dinyatakan lulus seleksi dan bergabung menjadi anggota komponen cadangan Oh